hai 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 wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dari channel CV system di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan video tutorial yang sebelumnya yaitu aplikasi puskesmas di video sebelumnya saya telah membuat yaitu tamen edit kepala edit data kepala keluarga saya kita masuk dulu admin-admin Hai nah untuk kepala keluarga kemarin yang edit sudah bisa ya Hai ke-edit Hai tutup nr kita semunyikan saja Hai simpang Oh tau set Hai 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 ya sudah hilang dan edit oke nah video terakhir ini saya akan membuat menu ini hapus data agak belum bisa pertama kita buat dulu filenya ctrl n file hapus kp hp simpan kita buat linknya dulu yaitu disini else if yep halaman sama dengan hapus hp kita include kan disini hp 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 untuk disini kita pertama buat koneksi dulu hp 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 koneksi hp hp untuk kpus kita samakan dengan yang di user tinggal copy saja user ito supaya lebih cepat hp hp kita disini ini kita ganti ke halaman kepala keluarga dan ini ganti jadi kepala keluarga saya di database id kp get id kepala keluarga where id kp kita lihat di kepala keluarga hapus nah ini linknya belum menu.php tanda tanya halaman sama dengan hapus hp dan id sama dengan hp tampil eh eko dolar dolar tampil id kp simpan coba kita buat yang baru nama datang nomor ktp asal nama misalnya idoy malhoi laki tanggal lahirnya kita setting ke tahun berapa ya tahun berapa 84 oke pekerjaannya pengusaha alamat bandung tinggi badan tinggi badan berat 70 selam simpan dolar dolar coba kita hapus oke ya telah terhapus mungkin untuk video tutorial kali ini cukup sekian kurang lebihnya saya mohon maaf untuk selanjutnya kita akan ke menu pasien assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh